Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Tukang TV Dimanapun anda berada Jumpa lagi bersama saya Hendro Di acara BWS Bincang-bincang Kure Sekali ini BWS Duga TV Menghadirkan Tokoh Atau Pemain Di tahun 48 Siapa dia? Park Bravo Pemain peran utama Di Film Pertama Duga TV Selamat Soi Pak Blankom Gimana kabarnya? Alhamdulillah Kabarnya sehat? Alhamdulillah Selamat datang ke sini Mungkin Waktu berjalan dulu Supaya gak Pertanya Pertanyaan Pertanyaan Hati-hati 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 Pak Blankom Pak Blankom Pertanyaan Bersalahi Pak Blankom Dalam jadi begini mas, di film ini Pak Blankone ini sebenarnya sosok spiritual, cuman kenyataan di lapangan ini nanti di tempat Blankone ini, ya di masalah itu ada yang awam, pokoknya kalau kita lihat baju Blankone yang lain begini, masyarakat ini ngecatnya dukun, gitu aja, dukun atau paranormal, ya sebenarnya Blankone ini bukan dukun, ya bukan paranormal, padahal-padahal pendapat Pak Blankone ini selalu bertentangan dengan dukun dan paranormal tadi, nah, lapangan nanti ada sesuatu berikutnya, pengetahunnya Pak Blankone ini para, dari kalangan paranormal dan dukun yang coba, nah itu sekenanya begitu, jadi sosok Pak Blankone ini sebenarnya sosok spiritual, begitu Mahes, berikutnya Pak Blankone, berlanjut ke pertanyaan nomor tiga Pak Blankone, kenapa Pak Blankone mengeluarkan skenario atau tentang isu tsunami, yang banyak merugikan masyarakat juga, ada propos jalan, bisnis propos jalan di pesisir pantai merah ini, dan pengusaha-pengusaha pedagang lain di seputar pantai, dan tempat rekreasi di seputar pantai, apakah ini, sepertinya skenario ini bermuatan ada tenggol, tangga tenggol sini Pak Blankone, bagaimana pendapatan Pak Blankone, coba tulis-tulis anak, itu ke sini, kalau di kebetulan tayang di perdana film Pak Blankone itu ya, di situ ada isu tsunami, ya, kemarin-kemarin itu kan dikabarkan, ada isu tsunami, berita ruak, ya, kalau dari DNKG itu, hanya mengabarkan ada kemungkinan, gelombang tinggi sampai 8 meter, kemungkinan, nah, itu di situ ruak tadi, dengan berita ruak tadi mas, itu dampak-dampak efeknya, itu, sampai tahun baru dan pariwisata itu, bisnis perhotelan seperti, yang jualan makanan di tinggi pantai yang seperti, tempat wisata seperti, berjalan pemerintah sudah lepaskan untuk wisata ke sana, atau protokoler, nah, dengan gabar kapal yang, wah, benar-benar tadi, sangat merugikan oleh buahnya manusia yang merugikan, nah, harapan itu, Pak Blankone pun di situ, tidak marah-marah, mendorakkan sempat tahun, yang berlaku, tahun depan, tidak begitu lagi, biar dapat hidayah dan cahaya, kasian, masak orang-orang itu banyak, nah, ya, itulah ya, begitu kurang lebih mas, pertanyaan berikutnya Pak Blankone, decision, episode yang kedua, dengan judul akibat pergaulan bebas, bagaimana proses perekrutan pemain Pak Blankone, apa dari teker, atau dari siapa, perekrutan dalam diram itu Pak Blankone, seperti, kalau saya lihat, itu ada yang memainkan, perang sebagai, Mbak Mira, dan Mawak sebagai, pasien Pak Blankone saat itu, akhirnya, secara penelitian, bagaimana, Pak Blankone, lukas TV dan Jim, mohon jelaskan, coba, coba, jadi begini, sebenarnya, dalam lukas TV ini, proses pembuatan film pendek, ini memang kita berizin, legalisasnya ada, kita tidak produksi film, disamping jualis ya, kalau Pak Blankone sendiri, sebenarnya, Pak Blankone sendiri, tidak pernah, belajar, pertama, maju, karena, khusus, kepada, bikin film, tidak, tidak, hanya pernah, Pak Blankone, ikut, group chatter, jaman, di Jakarta, disitulah, fondasi sedikit, untuk mengembangkan, ini, kalau seperti, terus juga TV, aslinya, tak berlangkos, saya tak berlangkos, dalam kota film ini, bisa kok, merekrut, bergabung, dari semua kalangan, tidak pun harus, orang-orang yang punya background pengalaman di film, kalau orang-orang yang mau sama-sama belajar, tidak masalah kok, jaman dulu banyak, pemain seni, aktor, tidak ada sekolah, kan gitu, contoh itu, itu ya, banyak yang diterima, tapi banyak bintang-bintang, Contoh, artinya Kedepannya sahabat buka TV Dimana aku berada bisa bergabung Contoh, kayak peran Si Mbak Mira, Tana Mala Itu Saya ambil, kami ambil itu bukan dari Kalangan orang-orang berbackround Yang sudah belajar tektur Tidak Itu hanya kenal dari Ya Dari banyak Di masyarakat lah, banyak profesi Asal dia mau bergabung Sungguh-sungguh, ingin Ada jiwa sendiri, karena ingin Ikut bermain film Jawabnya Langsung ke pesanjangan berikutnya lagi Pak Berlaku nih Ide sahabat buka Sebenarnya Mau dibawa Ke mana film pendek ini Pak Berlaku Kira-kira next ke depannya Kalau Pak Berlaku Saun Pak Berlaku Saun Pak Berlaku itu masih cenderung Saun laki Ada Pak Berlaku Di dalamnya Terus Saun itu indentik dengan Orang dulu Tempat dulu Saun Tapi Saun Pak Berlaku ini Yang orang dulu Dan Tempat Gaya dulu Adanya Di tengah Masyarakat modern Atau di masyarakat Milenial Jadi barang-barang Tapi adanya Di tempat Yang baru Kau milenial Dan modern ini Nah disini Di dalam Kau modern Dan milenial Ini Dengan segala Matem Perkembangan Kehidupan Mengalami Dalam Kepanikan Hidup Percek Bahkan Sampai diskresi Kayak Bapak Nah Tok Dia Merasa Sembuh Terobati Tercerai Dengan datengnya Kau Pak Berlaku Yang Model Lama Ini Nah itu Mas Jadi bawahnya Arahnya Kesana Kita akan Memberikan Pencerahan Pencerahan Dua tahun-tahun Modern Milenial Ini Yang menghadapi Kejemuan Kehampaan Dalam hidup Menghadapi Cepatnya Perkembangan Modern Begitu Mas Terakhir Tanyaan berikutnya Apakah Ada Yang ingin Bergabung Di Ruga TV Terkait Dengan Izin Film Yang ada Di Ruga TV Artinya Perusahaan Di Ruga TV Ini bukan Hanya Binyalik Tapi juga Ada izin Membuat Film Begitu Apakah Sudah ada Yang ingin Bergabung Dalam Ikut Film Ini Pak Berlaku Perkara izin Jual Film Kalau Bikin Film Itu Semua Bisa Orang Orang Bikin Film Bisa Bikin Film Media Banyak Bisa Luar Webshop Ini Cuma Perkara izin Tau Ada Yang Punya Izin Bikin Film Atau Belum Kalau Udah TV Kebetulan Ini Inzinya Jumeralis Kau Kawanan Juga Kami Ada Izin Legalis Berkatan Untuk Produksi Film Ya Belum Benek Ya Kami Ada Izin Pekara Dari Tidak Klien Instansi Atau Pejabat Yang Ingin Bergabung Dalam Film Di Sawak Film Ini Sudah Ada Memang Beberapa Tidak Perlu Lata Sebut Namanya Mas Tapi Di Sawak Dari Instansi Instansi Dari Pejabat Tanpe Yang Lengah Dan Balak Sudah Yang Ini Mengelangkini Dibergabung Dan Bahkan Mencepok Tentang Film Pendek Sawak Langkong Ini Mas Dukat Dibini Mas Begitu Mas Ya Oke Ini Sampai Selur Sampai Sini Apakah Film Cerita Pendek Bernuansa Kehidupan Sehari Hari Kenapa Kenapa Model Model Ini Yang Ditilip Pak Belak Tidak Yang Aneh Aneh Atau Yang Blah 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 Seperti Dibu Penyelipan Yang Lain Kenapa Begini Mas Sampai Belak Ini Ingin Bermuatan Tentang Kehidupan Sehari Yang Dilewati Oleh Manusia Terserah Manusia itu Mau katanya Dari Orang yang Bawak Sampai Orang yang Atas Ekonominya Itu Tidak Soal Luang Ada Di Soal Pak Blah Karena Pak Blah Mendiri Soal Pak Blah Melihat Manusia Itu Sama Tidak Jadi Kata Ekonomi Pak Blah Memandang Manusia Ini Dari Kepribadian Dan Masalahnya Apa Masalahnya Orang kecil Ya masalah Tidak Masalahnya Orang kecil Pejabat Pengusaha Ya masalah Pengusaha Tidak Tidak boleh Bilih Kasehan Bulu Begitu Ya Terus Pak Blah Andai ada Seorang Toko Pejabat Atau yang WL Pengusaha Ya Toko Dari Salah Banyak Masyarakat Atau Seseorang Di Kanapan Masyarakat Yang Ingin Mencerita Sama Kisah Hidupnya Bisa Dibuat Dibuka TV Apakah Dalam Kisah Pak Blah Kom Nantinya Bisa Berlaku Ceritanya Atau Desain Yang Lain Pak Blah Memang Ada Sudah Ada Rasa Taka Dari Nggak Usah Tersebutan Namanya Dari Usanti Atau Pejabat Yang Ingin Supaya Film Sejarah Pribadi Beliau Dari Kecil Sampai Sekarang Menjadi Duduk Pejabat Supaya Dipilumkan Dibuka TV Apa Saya Temat Di Salah Blah Kom Atau Dengan Porsi Yang Berdiri Sendiri Itu Nanti Bisa Kita Bahas Bagaimana Maunya Si Pemesan Film Tersebut Apa Beliau Terima Langsung Memainkan Perang Atau Perang Penganti Itu Nanti Kita Ada Obrolan Di Saum Pak Blah Kom Begitu Mas Intinya Cerita Kisah Beliau Bisa Di Atas Menjadi Inspirasi Buat Semua Publik Yang Menonton Juga TV Begitu Mas Ya Berikut Channel Blankom Dari Cerita Pendek Ini Apakah Lama Dalam Penayang Bersanya Waktunya Kapan Setiap Tayang Apakah Minggu Sekali Apakah Bulan Sekali Terus Mungkin Banyak Warna Dalam Salon Pak Blankom Ini Warnanya Mungkin Penik Penik Banyak Bidu Pak Blankom Coba Dibilangkan Pak Blankom Itu Begini Pak Salon Pak Blankom Dari Kali Pak Blankom Pak Blankom Memandang Nusia Itu Bukan Dari Kekayaan Atau Miskin Tidak Semua Sangat Menjadi Warna Di Jalan Saum Pak Blankom Ada Masalah Pemotika Umat Tanggal Yang Miskin Tidak Punya Ada Pemotika Umat Tanggal Yang Menengah Dan Kaya Sekalipun Itu Semua Datang Di Saum Pak Blankom Tidak Dibedakan Sekali Begitu Semua Harus Dibului Solusi Tidak Masalah Kalau Bagi Kalian Bahwa Sampai Atas Tadi Datang Kalau Pak Blankom Di Sampai Tidak Aminah Pasti Biar Memutuskan Masalah Atau Memutuskan Sikraman Sikraman Pencerahan Begitu Juga Banyak Warna Di Sini Pelungitnya Dan Tidak Memandang Suku Ataupun Tidak Memandang Jadi Palah Nanti Disini Ada Seperti Ya Sedepannya Ada Mungkin Dari Pemain Orang Batak Suku Ambon Suku Yang Lain Ya Itu Binyak Tunggak Ika Disitu Terbentuk NKRI Sesuai Dengan Selindar Yang Dipakai Lampak Negara Kita Binyak Tunggak Ika Itu Menarik Bapak Kom Oke Ini Yang Terakhir Clothing Set Tunggak Blankom Buat Sahabat Tunggak TV Yang Dimana Tunggak Berada Selatan Blankom Set Terakhir Ya Pak Tunggak Sahabat Tunggak TV Dimana Tunggak Berada Jadi Memang Saya Membawakan Film Peran Utama Di Sahabat Tunggak Tunggak Ini Dan Pak Tunggak Selalu Mohon Kukungan Dan Kricikan Untuk Pemirsa Sahabat Tunggak TV Pada Pusatnya Ya Artinya Di sini Yang saya Tunggukan Atau Kami Sibukan Film Pendek Ini Mungkin Banyak Kekurangan Niatnya Tidak Lain Tidak Bukas Barangkali Dalam Skenario Film Kami Ini Bisa Menjadi Inspirasi Dan Juga Bisa Menjadi Penawar Rapi Atau Pencerahan Untuk Sahabat Negas TV Atau Pemirsa Pada Umumnya Tapi Yang terlebih Lagi Andai Ada Sahabat Bukas TV Yang Ingin Bergabung Ikut Bermain Seni Film Di sini Kami Mungkin Itu Tentunya Ada Sedikit Seleksi Dan Seleksi Seleksi Tapi Kami Tidak Harus Menyaratkan Tentang Pendidikan Apapun Dan Tingkat Ekonomi Apapun Siapapun Yang Punya Niata Ini Bergabung Di dalam Pembuatan Film Pendek Duga TV Tidak Tak Berapa Bisa Menghubungi Redaksi Kami Atau Hubungilah Dengan Nomor Ini Begitu Dan Jangan lupa Tabak Duga TV Subscribe Serang Dan Satu Lagi Gabar Atau Instansi Apapun Yang Ingin Kisah Hidupnya Dicekatan Dalam Film Pendek Ini Silahkan Menghubungi Kami Dan Bagi Para Pengusaha Yang Ingin Menghubungi Klam-klam Usahanya Boleh Menghubungi Kami Ya Selasa Sekian Dari Kamu Atau Saya Mas Wolo Ya Terima kasih Pak Belangkong Atas Waktunya Dan Saya Sangat Senang Bisa Bawang Cari Pak Belangkong Di Sore ini Di tengah-tengah Saya cubukan Pak Belangkong Kedalam Melakukan Shooting Di sore ini Artinya Saya Pribadi Dan Tim Mengucapkan Banyak-banyak Terima kasih Ya Pak Belangkong Sukses selalu Filmnya Semoga Semakin Meroket Terus Salam Sukses Sobat Bersini Dimana Sudah Kita Dengar Dan Bincang Bincang Kita Dengar Sumber Kita Pak Belangkong Pemain Film Pendek Di Dukat TV Dengan Sau Pak Belangkong Semoga Semuanya Ini Menjadi Mantaat Dan Pencerahan Buat Kita Semua Dan Dari Pak Belangkong Dan Saya Mengucapkan Sukses Selalu Seratus Produk Baru Dukat Siti Yaitu Pembuatan Atau Pelucuran Film-Filum Pendek Dan Buat Selamat Dukat Siti Dimana Film-Filum Mungkin Ini Bergabung Dalam Film-Filum Pendek Gilayat Bisa Merapat Kerenda Siti Dan Juga Para Pengusaha Instansi Manapun Yang Ingin Mencogak Masa Iklan Dan Promosi Dengan Kontek Film Atau yang lain Di Luda TV Silahkan Hubungi Ke Redaksi Kami Atau Hubungi Nomor Di bawah Sampai Jumpa Di Sektor Jangan Dari Jangan Su Dari Jangan Sip De Dari